selamat menikmati 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 baiklah selamat menikmati 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 yaitu nama-nama orang-orang sih ya benar anaknya Bu yang keusiannya tuh penyakit diganti kecil iya benar jadikan yang sudah ibu jelas soal yang dibuat tadikan sudah soalnya seperti sudah empat minggu jadi minggu itu menunjukkan hari jadi M nya itu harus menggunakan huruf besar sedang sedangkan mutiara di soal yang ibu berikan yaitu M nya itu huruf kecil padahal mutiara itu menunjukkan nama orang jadi mutiara itu M nya itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital sedangkan yang terakhir itu persia nah jadi persia itu cuma hanya menunjukkan nama-nama hewan jadi P nya itu tidak perlu menggunakan huruf kapital jadi menggunakan huruf kecil saja baiklah anak-anak tadi kan pelajaran kita yang pertama yaitu tentang cara penggunaan huruf kapital nah sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua yaitu bagaimana cara membatuhi aturan-aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah ada yang tahu apa itu aturan ya aturan adalah pedoman setiap manusia untuk melakukan suatu 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 hal dengan secara tertib dan teratur jadi contohnya seperti ini aturan yang ada di rumah kita itu harus membantu orang tua membersihkan tempat tidur sehabis bangun tidur jadi baiklah anak-anak saya kan ibu sudah memberikan contoh bagaimana cara mematuhi aturan yang ada di rumah kan tadi aturan yang ada di rumah seperti membersihkan rumah membantu orang tua dan membersihkan kamar setelah bangun tidur nah sekarang ibu minta kepada kalian untuk menentukan tiga aturan yang yang berlaku di sekolah dan tiga tiga aturan yang tidak boleh dilakukan di sekolah baiklah anak-anak apakah tugas kalian sudah selesai selesai di kelas siapa yang mau membacakan hasil diskusinya di depan kelas Sarah kalau saya akan menjelaskan tiga ketatutup yang boleh dilakukan di sekolah dan dua ketatutup tidak boleh dilakukan di sekolah yang pertama tidak boleh membuat sampah sembarangan yang kedua mengikuti upacara bendera yang ketiga menyimak saat guru menjelaskan dua ketatutup tidak boleh dilakukan di sekolah ibu membuat sampah semarangan membolos waktu pelajaran ya benar jadi peraturan satu tetip yang yang ada di sekolah itu seharusnya kita patuhi dan saat tidak boleh melakukan apa tuh seperti yang saya jelaskan tadi kan tidak boleh membolos saja pelajaran itu tidak baik untuk kalian sebagai siswa jadi disini nah ibu akan membagikan lembar kegiatan kegiatan siswa atau LKPD kepada setiap kelompok jadi setiap kelompok terdiri dari tiga sampai lima orang ibu akan bagikan lembar kegiatan siswanya dan kalian kerjakan dan berdiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing baiklah kalian mengerjakan LKPD yang ibu berikan itu dengan cara pertama dengan penggunaan huruf kapital yang kedua itu kalian menentukan tata tertip atau aturan yang ada di dalam gambar yang telah ibu berikan tadi di dalam LKPD yang kalian ibu berikan jadi kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk baiklah anak-anak apakah tugas LKPD yang ibu berikan sudah kalian kerjakan baiklah siapa yang mau membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing saya bu baiklah Sarah silakan kamu menjelaskan hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan tadi baiklah bu saya akan menjelaskan cara penggunaan huruf kapital dalam teks yang berjudul Hewan Triara Beni awal kalimat tersebut sudah benar bu karena nama Beni telah menggunakan huruf kapital bu untuk materi yang kedua itu siapa yang mau membacakan hasil diskusi kelompoknya baiklah Ezi saya akan menjelaskan gambar berikut ini yang satu gambar pertama itu tentang? mengusikkan tempat tidur ya benar terus gambar yang kedua? siswa memperhatikan jelasan guru siswa memperhatikan penjelasan guru saat mengajar ya benar ini ibu akan menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini yaitu cara penggunaan huruf kapital dan cara mematuhi aturan yang ada di lingkungan sekitar kita yang pertama itu kan cara penggunaan huruf kapital cara penggunaan huruf kapital itu bisa digunakan di awal kalimat dan nama-nama orang, nama tempat, dan nama-nama bulan jadi tentang aturan, nah aturan itu adalah pedoman bagi setiap manusia untuk melakukan sesuatu hal supaya tertib dan teratur jadi di sekolah itu aturan yang perlu kalian patuhi itu seperti mematuhi atas tertib sekolah menyimak pada saat guru menjelaskan, tidak membuang sampah, tidak boleh golos pada saat jam pelajaran nah jadi materi pelajaran kita hari ini sudah selesai sebelum kita pulang, ibu minta kepada kalian untuk merapihkan pakaian kalian dan menyimpan buku-buku kalian di dalam tas sudah bu, sudah bu baiklah, sebelum kita pulang, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya siapa yang memimpin untuk melakukan tepuk semangat? ezi, silahkan tepuk semangat se-ma-nge-se-mangat baiklah, sekali lagi kita untuk melakukan tepuk semangat ya satu, dua, tiga tepuk semangat se-ma-nge-se-mangat baiklah, sebelum ibu akhiri untuk pelajaran hari ini kita sebelum pulang itu membacakan doa terlebih dahulu baiklah, ezi, silahkan pimpin baiklah, teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu pelajaran pelajaran selesai baiklah, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini kerjakan tugas kalian PR yang ibu berikan kepada kalian itu di rumah dan minggu depan akan kita bahas PR yang ibu berikan tadi ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati